cek mix 1,2 kita lanjut lagi project keempat, di 3 project sebelumnya kita udah belajar javascript tipis-tipis nah sekarang kita belajar jquery, jquery ini apa? jquery ini adalah library javascript yang bikin javascript kalian lebih sedikit bedanya apa sama framework kayak bootstrap, nah kalau bootstrap itu framework, framework itu ngebentuk rangka dari project kalian gitu jadi project kalian bentuknya kayak gini nah rangkanya itu dibuat sama framework, sedangkan library itu ngebikin script kalian jadi lebih sedikit jadi library itu kumpulan kode yang mana kalian tinggal panggil-panggil-panggil bikin script kalian jadi lebih sedikit, gak panjang-panjang lagi kayak sebelumnya jadi langsung aja kita mulai project keempat yep, project keempat kita bakal bikin to-do list to-do list to-do list sederhana aja kayak gak gak mewah-mewah cuman kali ini saya mau bikin dengan tema terang kita coba-cobalah kemarin gelap mulu sekarang kita coba yang terang kayak biasa template udah saya buat kalian bikin sendiri template-nya nah sekarang kita pasang dulu jquery-nya gimana cara pasang jquery-nya buka google jquery cdn uncompressed copy paste sudah kayak gitu doang terus kita mulai dari sini container row berarti div call md12 to-do app kita bikin judulnya dulu save ah ini close yep to-do app kita ketengahin down kasih pemisah kita bikin lagi kayak biasa deflex justify content center justify always tipo kemudian call md12 di dalamnya nah disini kita pake yang namanya card kalian cari aja disini card gitu sampai disini nah ambil yang ini aja nih gak usah pake image copy boom ini buang kita ambil title-nya aja bisa masih didulis boom oke done style-nya kita buang nah sekarang kita mulai bikin input sama button-nya div deflex add item add item ini kelas tambahan yang saya bikin buat nanti dipanggil di javascript-nya input-nya text text from control to-do list input ini juga kelas custom sama kayak ini yang nanti bakal kita panggil di bawah dan placeholder untuk tulisan di dalamnya sebelum ditulis kemudian kita bikin button-nya button jadi to-do list add button juga sama kelas custom sekarang kita cek boom beres terus kita bikin tempat untuk nanti si list-nya masuk old deflex column reverse flex column reverse supaya nanti dia tuh ada button sama ada text-nya kepisah jauh to-do list sama ini kelas custom kemudian kita masuk ke javascript-nya save kita lihat dulu dia gak bakal munculin apa-apa kosong javascript-nya kita taruh di bawah window on load function ini sama kayak yang kemarin harusnya kalian udah tau fungsinya apa far to-do list item dollar kurung titik to-do list nah ini apa ini nah kan kalian gini nih dollar kurung titik nama nah ini tuh sama kayak document dot get element by class name nah ini kelasnya ini nama sedangkan kalau misalnya kayak gini hashtag nama ini adalah dokumen dot get element by id nama kayak gini ini nih ini jquery kalian butuh butuh ini untuk bisa bikin kayak gini kalau gak pake jquery yang tadi tuh gak bisa jadi ini udah dipersingkat sama dia makanya bisa jadi kayak gini daripada kita pake javascript kan panjang nih kita pake jquery kita buang cukup penjelasannya kemudian kita bikin eventnya event nah ini eventnya to-do list add button ini adalah button ketika button ini di klik dia bakal melakukan ini nah biasanya kan kemarin tuh on click ya kan sekarang on actionnya aksinya apa nih dibikin function terus kita bikin event nah untuk mencegah nih event bawaannya dilakukan kita pake event dot prevent default supaya dia gak ngelakuin function bawaannya kemudian value nya nah ini yang bakal dimasukin nanti to-do list input ini yang tadi di atas nih jadi input nya si dia nya nih kita ambil value nya nah dia kan lebih singkat kan cuma pake file sedangkan kalau javascript kan harus ada w lumayan itu dua huruf lanjut kita bikin if item nah disini kita masukin nih to-do list item dot append nah kita masukin disini nih apa yang bakal kita butuhin apa yang bakal kita butuhin apa yang bakal kita masukin ke dalam si to-do list item ini ke dalam sini nih nih ke dalam si ini nih si ul ini kita bikin li 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 di dalamnya li input type checkbox untuk kita bikin checkbox nanti kalau misalnya tax nya udah selesai atau udah kita kerjain lah gitu kemudian item nya kita masukin dan kita tutup tapi gak kita langsung tutup nih kita bikin button nya dulu nah kayak gini button class button danger remove ini juga class custom yang saya bakal oh ini kurang yang saya bakal panggil nanti terus x ini tombolnya tulisannya x gitu dan button sekarang kita coba refresh apa nih li berlebih nih kita cek dulu ada li berlebih tuh ada di atas dia kita buang save refresh nice oke sekarang kita coba misalnya bikin gorengan tambah yus nah ini kan dia masih nempel nempel gini nih ini ada checklist checklist dan silang belum fungsi tapi ini belum hilang nah ini kita kosongin dulu nih ini nih caranya gampang caranya gampang gini doang to do list input file kosong refresh bikin gorengan tambah nah dia langsung kosong oke lanjut kita bikin rapihin nih eh rapihin kita bikin aksinya dulu tapi kita kita kecilin deh btn sm save udah pokoknya dia bakal jadi kecil sekarang nah terus disini kita bikin to do list item dot on klik dot remove oke kalian bisa baca dari sini nih event string handler bla 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 ya kalian pelajarin aja function gak ada fungsinnya paramnya buang dan kita mulai ini eh mengganggu nah sekarang ini kan to do list item si class remove ini nih class remove kita panggil ini dia nih si barang dia nih this dia manggil dirinya sendiri terus kita panggil parentnya parentnya kita remove parentnya kan silly ini kan dia kan button ini si remove ini kita panggil dis remove parentnya parentnya silly kita remove save refresh bikin ringan boom remove udah beres tambah tambah boom boom udah selesai nah kita rapiin dikit kita main CSS disini buat misalkan antara bootstrap dengan jQuery kita bikin style singkat aja saya gak mau jelasin banyak-banyak karena sebanyak apapun kalian belajar CSS gak akan pernah cukup add items margin bottom 1.5 rem jadi supaya ini gak nempel buat nih bikin gorengan save nah ini kan nempel nih kita refresh bikin gorengan save save masih nempel add items bener kan mana mana add item doang bro gak pake S terus refresh bikin gorengan tambah nah ada jarakan sekarang oke beres terus kita bikin lagi kita kasih jarak nih si si text sama si X remove kelasnya adalah margin margin left auto import important refresh bikin gorengan gak jalan gak jalan kenapa gak jalan atau kita harus tambahin atau kita harus tambahin dia kan ada dalam sini nih list wrapper list wrap w wrapper ul li kita tambahin display flex important supaya dia jadi flex beneran bikin gorengan tambah udah beres nah kenapa ini jelek kayak gini nih kita kasih form kelas mana kelas button type input kelas checkbox save harusnya sih berdasarkan javascript eh berdasarkan bootstrap bikin bikin gorengan dia jadi rapih gak rapih kenapa gak rapih sebentar oh mungkin 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 gini nih div kelas sama dengan form check kita tutup dia ada di dalam div nah yang di dalam form check itu cuma si inputnya doang eh si input iya bener si input sama si text nya terus kita tutup div nya save refresh terus kita bikin gorengan mantap 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 bikin indomie bikin jurnal ya udah misalnya kalian udah beres nah kalau ini terlalu deket kalian misalnya kasih spasi nanti dia bakal nge spasi ya udah sisanya kalian tambah-tambah sendiri kalian edit edit sendiri dan yaudah kalian udah kenalan sama jquery sekian video kali ini semoga bermanfaat dan see ya selamat menikmati